Hei, Vanessa, itu kaki kamu bisa nggak sih? Nggak usah dinaik-naikin begitu. Nggak sopan. Nggak mau. Astagfirullah, anak ini bener-bener nggak punya sopan santun dan nggak punya etika ya. Udah, nggak usah dihiraukan ya dia yang lain. Vanessa, kamu nggak boleh gitu loh. Kamu bisakah sedikit menghargai pak dosen? Kalau gue nggak mau, gimana dong? Udah raka, biarin aja dia begitu. Susah kalau emang orang nggak bisa menghargai orang lain. Dia bakalan terus seenaknya gitu. Mami sama papi jadi balik ke luar negeri. Oh, iya dong. Mami sama papi nanti malam penerbangannya, nak. Oh, yaudah, pih. Kamu jadi tinggal di apartemen? Nggak deh, pih. Aku tinggal di rumah aja. Soalnya kan kalau di rumah udah banyak orang, jadi aku nggak perlu melakukan apapun. Yaudah, tapi bagaimanapun juga selama mami dan papi di luar negeri, Mami nggak mau ya denger kabar yang aneh-aneh dari kelakuan kamu. Mami mau liburan tenang soalnya sama papi. Mami udah bosen sama tingkah kamu di sini. Iya, iya, Mi. Iya. Tenang aja kali, Mi. Lagian juga, emangnya Vanessa ini anak kecil apa? Iya, Mami. Vanessa kan sudah besar. Masa iya sih Mami kayak mau ninggalin anak paut? Iya, papi. Kayak nggak tahu aja Vanessa gimana. Oh, iya, panisa. Selama Mami sama papi pergi, Mami sama papi di luar negeri sekitar 4 bulan. Kamu mau papi transfer per bulan atau mau pegang salah satu kartu papi aja? Iya, jelas, lapi. Mendingan aku pegang kartunya papi. Jadi aku bisa belanja sepuasnya. Awas, kamu jangan boros-boros. Jangan suka menghambur-hamburkan uang. Iya, ampun, Mami. Kayak bukan cewek aja sih. Padahal makan, Mami juga di sana shopping banyak. Udah-udah, ah. Kalian ini ribut mulu dari tadi. Tenang aja sih. Uang papi itu nggak bakalan habis. Walaupun kalian shopping setiap hari, uang papi nggak bakalan habis. Mau kalian beli mall, kek. Tenang aja ya. Papi ini orang kaya. Uang papi tidak akan habis. Ih, papi. Aku beruntung banget deh. Punya orang tua kayak papi. Papi selalu mengadakan apa yang aku mau. Aku sayang banget sama papi. Ya iya dong. Kan selama ini papi membangun bisnis pertambangan kita. Biar kita punya uang yang unlimited. Papi pernah merasakan gimana nggak enaknya jadi orang yang nggak punya uang. Kita selalu dianggap rendah, diabaikan oleh orang sekitar. Uang memang bukan segalanya, sayang. Tapi, dunia ini semuanya membutuhkan uang. Papi nggak mau anak dan istri papi direndahkan orang lain. Makasih, papi. Papi emang suami yang baik. Makanya kalian nggak usah ribut mulu ya. Papi pusing daripada ribut mulu. Mending kita makan sama-sama yuk. Hai, Yupi. Papi, Mami. Aku makannya udah selesai. Aku ke kamar dulu ya. Ada tugas kuliah nih. Iya, sayang. Semangat ya kerjaan tugas kuliahnya. Ih, apaan sih? Ini tugasnya susah banget. Udah ah, gue nggak suka. Lagian ngapain sih? Gue segala kuliah. Orang tua gue kan udah kaya. Jadi gue nggak usah kerja juga udah pasti bakal kaya sampe dewasa nanti. Hahaha. Siapa sih? Masuk. Ini non-panesa. Mbok hijah bawain non-panesa buah sama susu. Ah, lu nggak tahu orang lagi pusing apa ya? Bisa nggak sih? Lu nggak usah ganggu-ganggu gue. Maafin mbok non. Mbok nggak ada niat tangguh non-panesa. Mbok cuma mau nganterin buah sama susu buat non-panesa. Halah. Udah. Nggak usah banyak omong lu miskin. Udah sana pergi lu dari sini. Tapi non, kata nyonya mbok harus memastikan. Kalau non minum susu dan buah teratur. Eh, bisa nggak sih? Lu dengerin gue. Gue bilang gue nggak mau ya. Gue ini nggak mau makan itu. Gue maunya makan pizza sama minumnya sirup anggur. Tapi non, itu kan makanan nggak sehat. Itu nggak baik loh buat kesehatan non. Dasar membantu bodoh. Minggir lu. Gue mau pergi. Gue muak melihat muka lu. Pergi nggak? Hahaha. Hahaha. Kan malah nangis. Pergi lu dari sini. Mahal-mahal orang tua gue buat bayar lu. Cuma buat nangis dan jadi tuli. Heran banget deh. Sana pergi. Ya Allah. Panesa ini mentang-mentang orang kaya. Dia selalu saja seperti itu. Entah kemana adab dan etikanya. Sampai dia setidak punya adab dan etika itu. Aku heran. Apa mungkin semua anak yang memiliki uang seperti itu? Ya Allah. Berikanlah hidayahmu. Hei. Dengar nggak sih? Gue bilang kan lu pergi dari sini. Bisa dengar nggak sih? Udah sana lu pergi dari sini. Gue nggak mau lihat lu lagi. Iya non. Iya. Gue keluar dulu ya. Huh. Ganggu aja sih. Sumpah deh ya. Orang-orang tuh kenapa sih? Nyebelin banget. Duh. Ini kok susah banget sih tugasnya. Yaudah lah bodo amat. Besok gue tinggal sogok aja lah dosennya. Gue males banget nih. Mendingan gue tidur aja. Hei Vanessa. Itu kaki kamu bisa nggak sih? Nggak usah dinaik-naikin begitu. Nggak sopan. Nggak mau. Astagfirullah. Anak ini bener-bener nggak punya sopan santun. Dan nggak punya etika ya. Udah. Nggak usah dihiraukan ya dia yang lain. Vanessa. Kamu nggak boleh gitu loh. Kamu bisa kan sedikit menghargai pak dosen. Kalau gue nggak mau. Gimana dong? Beberakah. Biarin aja dia begitu. Susah kalau emang orang nggak bisa menghargai orang lain. Dia bakalan terus seenaknya gitu. Semuanya segera kumpulkan tugas yang kemarin saya kasih. Vanessa Mulyono. Tugas kamu mana? Eh, eh, eh. Pak, pak. Kita bisa ke depan dulu nggak, pak? Sebentar, pak. Saya mau ngomong nih sama bapak. Kamu mau ngomong apa emangnya? Eh, eh, anu pak. Eh, saya kan semalam nggak sempat ngerjain tugas nih dari bapak. Terus, kalau kamu nggak ngerjain tugas berarti nilai kamu di belajaran saya kosong ya? Eh, eh, eh. Tunggu dong, pak. Bapak jangan kayak gitulah, pak. Pak, saya juga nggak ngerjain tugas gara-gara anterin mami, papi saya ke bandara. Mereka mau liburan ke luar negeri. Terus urusannya sama saya apa? Jadi gini, pak. Bapak tetap kasih saya nilai. Dan ini ada uang 10 juta buat bapak liburan. Eh, eh. Padahal mah nggak usah repot-repot, Vanessa. Bapak mah nggak usah dikasih ini juga bakalan ngasih nilai kok. Eh, eh, eh. Nggak apa-apa kok, pak. Tenang, pokoknya nanti nilai Vanessa sama pak dosen kasih yang paling bagus ya. Nggak apa-apa Vanessa nggak usah masuk kelas. Nilai mah aman. Bapak ke dalam dulu ya. Hahaha, enak banget kan? Hidup akan serba mudah. Jika kita punya uang banyak, ngapain pusing-pusing ngerjain tugas? Tinggal bayar aja dosennya. Hahaha, lanjut nongki ah. Aduh, woy, keluar lo, woy, keluar. Eh, Vanessa. Kamu bisa nggak sih pelan-pelan? Oh, kesenggol ya. Sorry. Lu hati-hati lah kalau bawa mobil. Lihatnya tuh lu tuh. Lu nggak buta kan? Terkecuali kalau lu buta. Paru lu boleh senaknya di jalanan begitu. Loh, kok ngegas sih? Lu aja kali yang buta. Segala ngata-ngatain orang buta lagi lu. Eh, lu ya bener-bener udah salah nggak ngaku lagi. Malah lebih ngegas. Dasar lu ya. Lu itu orang yang nggak pernah bisa menghargai orang lain. Apa? Lu mau dihargain kan? Mau dihargain berapa? Tuh, gua hargain. Hahaha. Astagfirullah si Vanessa bener-bener ya. Dia terlalu menyepelekan orang. Dia selalu menganggap jika semuanya akan selesai dengan uang. Ngeselin banget sih. Ah, amit-amit dah. Gua kalau punya cewek model kayak dia. Loh, kok bisa ya? Si Vanessa tadi dia nggak diomelin sama dosen nggak ngerjain tugas. Kayak nggak tau aja sih lu. Ternyata emang bener ya uang bisa membeli segalanya. Padahal gua selalu berpikir kalau uang itu bukanlah segalanya. Ternyata itu semua bohong. Uang adalah segalanya. Mau belajar segot apapun, mau sepintar apapun, bakalan kalah sama yang berduit. Kok nggak suka sih sebenarnya sama sikapnya si Vanessa. Dia itu mentang-mentang punya uang. Dia nggak punya adab dan etika. Dia selalu bersikap semena-mena sama orang lain. Dia senaknya aja lah memperlakukan seseorang. Udahlah biarin aja kayak gitu mah. Nanti juga kena azab. Nggak bakal lama kok hidupnya. Tenang aja. Dia kan sering banget nyakitin perasaan orang lain. Udahlah biarin. Nanti juga dia yang kena karmanya. Kalau dia kena karma kita ketawain aja. Pak, tuh orang nggak bener tuh. Dia bawa mobil kebut-kebutan begitu. Ayo kita kejar dia, Pak. Orang kayak gini nih yang suka membayakan orang lain. Ayo kita kejar. Hei, keluar hei, keluar. Kamu kenapa bawa mobil kebut-kebutan? Mana surat izin mengemudi kamu? Aduh, maaf Pak Polisi. Saya nggak tahu ada Pak Polisi tadi. Saya lagi buru-buru soalnya. Saya belum punya SIM Pak Polisi. Loh, begitu kamu kami tilang. Aduh, repot nih urusannya. Aduh, Pak Polisi jangan kayak gitu dong. Nggak, pokoknya kamu harus ditilang. Segini cukup kan, Pak? Yaudah, saya mau pergi nih, Pak. Wah, iya, mbak. Silahkan lanjut lagi, ya, mbak. Lanjut. Hmm, udah gue duga. Hahaha. Pak, lumayan nih duit buat kita ngopi-ngopi, mah. Ini malah lebih banyak dari gaji kita, Pak. Ayo, ah, kita senang-senang, mbak. Astagfirullah, non. Kau non begitu sih, non. Mbok sama Pak Supir kan lagi makan. Hahaha. Terus kenapa? Masalah. Ya jelas, Pak, masalah. Non Pandesa ini selalu berbuat semena-mena. Tanpa memikirkan perasaan orang lain bagaimana. Suka-suka gue lah. Gue kan bosnya. Gue kaya, lu miskin. Hahaha. Non, Vanessa. Kenapa begitu banget ya? Apakah dia kaya? Dia selalu berbuat tidak sopan dan selalu menganggap jika orang lain pantas untuk diinjak-injak hanya karena dia punya uang. Sedangkan kita miskin. Kalau bukan karena nyonya dan tuan yang baik sama saya, saya nggak bakal mau terus-terusan kerja di sini. Ya bener, Mbok. Saya bertahan di sini karena saya merasa berhutang budi sama tuan. Tuan baik sekali. Dia sudah membantu membiayai anak saya sekolah. Ya udah. Kita yang kuat-kuat ya. Semoga aja kita bisa waras terus ya menghadapi dia. Iya, semoga ya non, Vanessa segera diberikan kesadaran atas perbuatannya selama ini. Amin. Yaudah, Pak Supir. Kita ambil nasi yang baru. Dan Vanessa emang bener-bener keterlaluan. Iya, Mbok. Hari ini kemana lagi ya? Hmm, kayaknya sih sekarang waktunya buat jalan-jalan sore. Enaknya punya uang yang banyak. Mau ngapain aja dan melakukan kesalahan apapun, semuanya bisa diselesaikan dengan mudahnya. Yaitu dengan menggunakan uang. Hahaha. Ada uang, kesalahan apapun yang kalian lakukan, tidak akan pernah dianggap salah. Karena semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Hahaha. Ah, sekali-kali nyoba kehebatan. Bawa mobil gue. Gue mau kebut-kebutan ah. Lagian juga kalau emang ketahuan polisi. Gak apa-apa dong. Nanti tinggal kasih aja polisinya duit. Biar gue gak ditilang. Hahaha. Duh, enaknya jadi kaya. Setiap hal apapun yang dilakuin sama gue, tinggal kasih duit aja. Ah! Ah! Lah, aku di mana ini? Aku di mana? Non ada di rumah sakit sekarang. Apa, Mbok? Di rumah sakit? Iya, Non. Loh, Mbok, dokter. Ini kaki saya kenapa? Mbok, kaki saya, Mbok. Kaki saya kenapa, Mbok? Hah, kenapa? Dokter? Dokter, ini kenapa, dok? Mbak Vanessa, akibat kecelakaan yang Mbak Vanessa alami. Mbak Vanessa sempat keripis. Dan kaki Mbak Vanessa mengalami luka yang cukup serius. Jadi, kami terpaksa harus mengamputasi kaki Mbak Vanessa. Apa, dok? Amputasi? Jadi, saya buntung, dok. Emangnya, gak bisa beli kaki, dok? Uang saya banyak, dok. Iya, gak bisa dong, Mbak. Gak semua hal bisa dibeli sama uang. Sekarang, ma terima nasib aja ya, Mbak. Yaudah, saya tinggal dulu. Ada pesen lain yang harus saya urus. Mbok, aku gak mau kayak gini, Mbok. Ayo, cariin orang yang bisa aku beli kakinya, Mbok. Mbok, aku gak mau cacat, Mbok. Aku gak mau. Non, yang sabar ya, Non. Sekarang, Nan harus menerima semuanya. Gak semua hal bisa dibeli dengan uang, kan? Sekarang, Nan dapat teguran dari Allah. Agar Nan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Biar Nan sadar, jika selama ini hal yang Nan lakukan itu salah. Enggak, enggak, Mbok. Enggak, aku gak mau cacat. Selama ini, aku selalu beranggapan, jika semuanya bisa aku beli dengan uang. Tapi ternyata aku salah besar, banyak hal yang gak bisa aku beli dengan uang. Mungkin ini ajab untuk aku, karena sudah selalu menganggap rendah orang lain, dan selalu menganggap segala hal bisa dibayar dengan uang. Semoga tidak ada yang seperti aku ke depannya. Penyesalan memang selalu ada di akhir.